Halo guys, David disini dan sekarang saya lagi berada di kantornya Huawei. Lebih tepatnya di ruangan showroomnya. Kenapa disini? Saya juga nggak tau ini barang-barangnya bener-bener asing buat saya. Tapi karena lightingnya bagus banget, jadi kita pilih buat syuting disini aja. Syuting apa namanya? Syuting... There's no joket... Syuting Huawei Mate X. Mungkin udah pada tau ya kalau Mate X itu adalah HP Huawei yang... Wih, ini harus dipencet dulu. Tadi hampir salah dipaksa buka gitu, nggak bisa. Jadi disini ada tombol buat ngebuka layarnya. Dia pinter sih, dia bisa tau kalau layarnya lagi dihadepin ke depan. Jadi ini yang hidup. Sementara kalau saya hadepin kayak gini, disini mati. Oh, disini mati. Terus disininya hidup. Ya, kayak gitu. Jadi disini kita harus cetek dulu. Baru kita buka. Dia jadi gede kan harusnya. Oke, jadi Huawei Mate X ini sebenarnya salah satu produk paling baru dari Huawei yang nggak tau bakal masuk ke Indonesia. Jadi ini mungkin lebih ke usaha Huawei buat pamer duluan kali disini ya. Jadi memang penasaran banget sih. Pas lihat gambarnya memang keren banget. Disini ukurannya tipis. Jadi layarnya ada dua di bagian depan. Ini kalau disini doang ukurannya 6,36 inci. Atau 2,6? 6,36 ya? Hmm, sekitar itulah. Nanti ditulis di bawah editannya. Sementara kalau disini ukurannya 6,6 inci. Kalau dia dibuka, totalnya jadi 8 inci. Dia mungkin kayak tablet mode gitu lah ya. Jadi kesan pertama saya ngeliat ini, ini kelihatan kayak produk yang mateng banget. Kalau dilihat dari finishing dia. Soalnya kalau kita lihat disini, ini ada yang namanya kayak hinge-nya gitu. Kayak laptop gitu kan. Dibuka, ditutup gitu. Ini namanya Falcon Hinge. Dan disini dia kelihatan bener-bener rapat. Terus disini desainnya juga bagus banget. Saking rapatnya, saya ada tes tadi pakai kartu. Ini kartu flash. Terus saya slip-in, slip-in kayak gini. Dia nggak bisa masuk. Mau dipaksa-paksa kayak gini, ya ini agak maksa sih, agak bahaya. Jadi jangan dipaksa, dia bener-bener rapat jadi kelihatan perfect aja gitu. Sebagai sebuah HP satu. Sementara kalau dibuka, dia jadi kayak tablet. Terus disini ada kameranya, lucu juga. HP ini nggak kenal istilah kamera selfie. Kenapa? Karena, nih kita langsung tes aja nih. Jadi disini, Hmm, agak susah. Oke, karena bagian sini tipis banget. Sementara kalau kita mau balik ke home, kita harus swipe dari bawah ke atas. Contohnya kayak gini. Kita swipe dari bawah ke atas. Nah, kan? Set. Nah, baru bisa. Jadi mungkin harus disering-seringin kali ya. Soalnya waktu itu iPhone X aja masih belum biasa gitu. Jadi disini ada kamera belakang. Oke. Kameranya disini kan? Udah jelas. Nah, nanti bentar lagi dia bakal. Harusnya cepat. Oke. Oh, soalnya lagi buka mode kamera. Ini kamera belakang. Kalau mau selfie gimana? Kita tinggal pake yang ini. Set. Terus kita tinggal balik aja. Kayak gini. Lalu ambil foto dulu. Oke, jadi kamera ini bisa dipake sebagai kamera belakang sama kamera depan. Ini resolusinya... 3 pixel terus... White-nya berapa ya? White-nya? White-nya... Oke, kamera utama tadi di-blur aja berarti. Di-pip gitu. Oke, kamera utamanya piip. Terus ada kamera wide-angle. Terus dan kamera... Itu ya, ultra... Porto... Telefoto. Jadi ada 3 kamera. Kamera utama. Terus kamera wide-angle. Dan kamera telefoto. Sementara buat angka megapikselnya belum boleh disebutin. Jadi konsepnya lumayan lucu sih. Jadi 3 kamera ini doang udah cukup. Nggak perlu ada kamera selfie tambahan. Ada satu lagi mode yang lumayan keren sebenernya. Jadi kayak gini. Sekarang saya lagi aktifin mode kamera belakang. Oh iya, liatnya ada di sini. Ini harus dibiasain banget. Jadi, saya kan lagi mau matret si Iqbal tuh. Dia nggak tau posisinya lagi kayak gimana. Sementara kalau saya buka kayak gini. Di sini bakal hidup. Hidup kan? Oke. Jadi di sini Iqbal bisa lihat. Wah, gue kurang ganteng nih. Harus kayak gini nih. Gue kayaknya terlalu nunduk nih. Terlalu gimana nih. Ini padahal pake kamera belakang loh. Ya, bisa dibilang kamera selfie, kamera belakang juga sih. Soalnya kan konsep HP ini kameranya nggak ngenal kamera selfie. Jadi mau dibilang pake kamera belakang atau pake kamera depan. Buat orang yang lagi ngeliat sini, kamera belakang. Buat saya, saya lagi ngeliat kamera depan selfie. Jadi, ini konsep yang asik sih. Pemanfaatan foldable phone yang keren. Nggak kepikiran kalau belum ngeliat ini. Terus ya sisanya bisa ditebak sih. Kayak misalnya kalau kita pake Google Maps. Bentar yang kecil dulu dong biar bagus. Nah, di sini kan kita bisa ngeliat lokasi di Google Maps. Seukuran ini 6,6 inci. Jadi, sementara kalau kita bilang aduh ribet pengen liat yang lebih gede lagi. Kita tinggal buka aja. Dan kayak gini. Wow, jadi keliatan lebih gede gitu. Ini feelingnya kerasa kayak buka map beneran loh. Jadi, ini map kertas. Terus saya pengen liat sekitarnya. Saya tinggal buka aja. Jadi beneran kayak kertas gitu. Ini feelingnya agak lucu. Jadi asik. Terus, bahan belakangnya bagus. Mulus. Warna yang interstellar blue. Ini warna yang biru donker. Super donker gitu sih. Ini keren. Terus ya, alus dan bentuknya tipis. Di sini lokasi-lokasi kameranya pake leka semua. Terus, di sini ada tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor fingerprint. Tombol volume mungkin. Di sini ada USB type-C. Ada mikrofon. Ada speaker. Di sini kayaknya bukan apa-apa. Terus, di sini ada SIM tray. Yang bisa ngedukung 2 kartu SIM. Nano SIM atau 1 kartu buat memorinya. Ini spek-speknya belum final sih. Atau udah final tapi nggak boleh dikasih tau. Intinya, nggak boleh dikasih tau. Terus, apa lagi ya? Mungkin lebih ke demo-demo kayak penampakan. Kalau misalnya lagi pake mode full atau nggak ya. Jadi di sini ada... Ini ada... Hmm. Setek. Setek. Oke. Memang belum biasa. Jadi di sini, oke. Kalau YouTube, WIW ya. Ini bekas Wisnu buka sama Reza. Kita buka aja di sini. Jadi di sini kalau misalnya kita... No connection. No connection. Oke, no connection. No Wi-Fi. No Wi-Fi. Oke. Oke, internetnya udah nyambung lagi. Jadi di sini ada mode YouTube. Ini mode biasa. Terus kalau kita puter kayak gini, Dia bakal kelihatan kayak gini. Itu biasa. Kalau misalnya kita balik, Dia bakal aktif bagian sini. Itu juga nggak biasa sih. Tapi berkat penjelasan tadi, Mungkin jadi kelihatan biasa gitu ya. Terus kalau kayak gini, Dia bakal masuk mode kayak gini juga. Dan kalau kita buka, Setek. Saat. Dia bisa jadi kayak gini. Barusan saya kayak dapet ide yang agak gimana gitu ya. Jadi kita kayak gini. Terus skip add. Jadi dia kan lagi buka video YouTube tuh. Terus misalnya kita lagi ribet gitu atau gimana, Kita tinggal buka aja kayak gini. Ya bisa jadi mode kayak gini. Lucu juga sih. Ini kayak dapet aksesoris tambahan, Tapi mahal banget aksesorisnya. Ini ngomong baterainya 4500 mAh, Dan dua baterainya ada di kedua sisi. Jadi mungkin 2250 mAh sama 2250 mAh. Terus dia juga udah ngedukung Huawei Super Charge, Yang bisa nge-charge 55W. Katanya setengah jam bisa keisi 80%. Ya saya yang pake Mate 20 memang Super Charge kenceng sih. Terus ya. Gimana kualitas layarnya sendiri? Mungkin ini yang beneran pengen Anda tau ya. Ini rasanya kayak plastik. Kayak mungkin ibaratnya kayak kertas. Mungkin yang nonton ini pasti pernah sekolah, Atau pernah bikin makalah gitu. Kan di depannya ada kertas mica gitu. Kira-kira feelnya kayak gitu, Tapi lebih bagus sedikit. Jadi ini memang lebih mulus, Lebih licin, Jadi lebih enak buat disentuh. Tapi feelnya memang kerasa plastik banget. Ini bukan kaca. Jadi dan ada keliatan lekukannya sedikit, Mungkin itu biar ada ruang, Biar kalau ditekuk, Kalau misalnya dia bener-bener ketat gitu kan, Kalau kita tarik dia bisa putus. Jadi diberi sedikit ruangan, Biar dia bisa ditekuk sedikit. Itu mungkin karena, Pas lagi masa awal, Ya produk generasi pertama gak mungkin bisa, Perfect banget sih. Cuma ini eksekusinya udah bagus banget. Saya paling suka kayak konsep kamera tadi, Yang gak ada kamera depannya, Terus layarnya juga jadi lebih luas, Sesuai ekspektasi kalau layarnya foldable kayak gini. Resolusi layarnya juga udah tinggi, 2K, Dan sisanya mungkin, Ini kayak tablet banget. Misalnya kita lagi pakai iPad, Atau pakai tablet-tablet yang lain kan, Recommended tabnya ada disini, Videonya disini. Jadi dia memang masuk ke mode tablet, Kalau kita kayak gini dia masuk ke mode telepon. Feelnya enak. Ini build quality-nya bagus banget. Cuma memang masalah layarnya aja, Mungkin buat sekarang belum ada solusi, Buat kaca yang bisa dilipat. Tapi saya denger tadi penjelasan dari orang Huawei, Kalau mereka lagi ngembangin kaca yang bisa dilipat. Plus tempered glass atau proteksinya gitu. Yah, HP bisa diginiin juga ya. Ternyata saya kirain awalnya kayak, Nah HP dilipat kayak maksa banget, Harus ada inovasi. Tapi sekarang setelah ngeliat, Saya jadi pengen cepat punya. Buat dipamerin sama dan lain-lain sih. Pokoknya ini keren banget. Ya jadi gitulah kesan pertama saya buat Huawei Mate X. Ini harganya 2000an lebih euro atau dolar ya. Ini pokoknya mahal banget. Kalau misalnya nanti keluar di Indonesia, Ya terpaksa harus beli sih. Karena kerjaan mungkin nanti, Ya pokoknya nantilah kalau misalnya masuk. Sekarang, Pokoknya kesannya bagus, Dan rasanya pengen bawa pulang gitu. Tapi cuma ada satu doang disini. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ini. Dari tadi WWE. Balik sini. Wah. Blah. Oke. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Ini kalau jatuh nggak bakal pecah berarti ya. Soalnya plastik ya. Iya nggak. Oke.